Rumah makan ratu gurih tidak jauh dari beta rumah. Di sini ada menu-menu unik yang salah satunya adalah ikan bakar saus kenari. Kita cicipi kegurihannya. Makan besar lagi kita. Ya, seems like it. Ini ada daging, sayur, sayur. Ibu yang mau buatin kita ikan bakar saus kenari. Nah, ini dia. Wah, ibu cu. Panggilnya ibu cu, tapi sebenarnya susana. Wah, spesial ya? Wah, makasih ibu. Dagingnya banyak. Ini apa ya? Jadi ada daging suwer, ikan bakar saus kenari, papari isikan cakarno. Ini kalau di Sulawesi Selatan dibilangnya pariakambu. Saya ingin coba ini. Karena rasanya sama. Dimasar dengan santan juga. Jadi ini baratnya dia di stuffing. Ya, betul. Jadi ada pahit-pahitnya pareh, tapi ada gurihnya dari ikan cakalang di dalamnya. Endang bambang. Ini tadi imunya bilang sambal apa, Pak? Yang ini sambal gandaria. Yang ini saya lupa. Pocok-pocok. Hmm, asam ya? Asam pedas. Coba salian. Kombinasi yang... Pocok-pocoknya. Ada ton manisnya di sini ya. Kayaknya pakai tomat ya? Ya, pakai tomat. Ya, tomatnya itu. Manisnya itu dari tomat ya kan? Mungkin tomat sama bau merahnya kan juga ada sweetnessnya ya. Mau coba yang mana? Coba yang mana? Ikan atau? Ikan, ikan. Oke, Juna makan ini kan saya makan ini. Hmm, enak. Sangat menarik ini. Sangat menarik. Saus, benar. Ikan bakarnya biasa ya? Tapi saus kenarinya itu luar biasa. Ini saya belum pernah menemui. Ikan bakar saus kenarinya. Hmm, manis. Dia ada asamnya juga di sini ya? Di saus kenarinya itu. Teksturnya itu. Jadi, setiap gigitan itu dapat rasa gurihnya keluar banget. Ya. Habis ini, saya sarankan Juna makan banyak dulu. Jadi, habis ini kita mau kerja keras nih. Oh, gitu ya? Ada satu surprise, saya ajak Juna belanja dulu. Habis itu, kita masak apa yang dibelanjakan itu. Ke pasar gitu? Ke pasar. Apa ke pasar selain? Pasar Pardika. Oh, pasar beneran. Pasar Becek. Di episode spesial hari ini, saya dan Chef Juna ingin memberi kejutan untuk kru wisata kuliner. Mumpung bersama Chef, saya akan memasak menu spesial hari ini. Pertama, kami belanja dulu di pasar Mardika. Di pasar ini juga ada banyak sayuran dan bumbu yang dijual dalam porsi-porsi tertentu. Wah, ini dia. Ini kayaknya yolefin tuna nih ya. Ini ikan tuna ya? Ikan tuna. Oke. Kalau ini tatihu ya? Cakalang. Tatihu itu cakalang. Ini juga. Ini bagus. Ikan tuna. Kita mau bikin apa? Pohu. Pohu ya? Pohu. Mau segini atau segitu aja cukup? Yang kecil aja cukup. Ini berapa harganya segini? Ini berapa harganya segini? Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Ini kan beri? Iya. Iya. Ini berarti ikannya yang itu kan ya? Iya. Itu kalau tuna. Tuna bisa lebih gede lagi tuh. Bisa lebih gede. 80 kilo. Oke. Ya, makasih ya. Makasih. Berapa tadi? 20 ya? 20. Nanti kita beli ikannya yang dibakar apa? Kalau nggak snapper, santainya sih grouper. Snapper grouper. Ini kayaknya cocok ya? Ah, betul-betul. Gitu ya? Oke. Ini semua kerapu ya? Goropa ya? Iya, goropa. Masih ini bilannya goropa, kayak manado juga ya? Betul-betul. Ini berapa ini? Hah? 50 aja ya? 50. Oke, bungkus ya? Nah, ikannya sudah didapat. Sekarang kami akan siap-siap memasak, khusus untuk hari ulang tahun Transmedia ke-12. Jangan kemana-mana, pemirsa. Hmm, gimana Pak? Freshness dari tunanya, keren.